Kadang kalau aku lewat di depan toko roti boy, aku tuh bertanya-tanya loh Kenapa sih kok roti ini gak menyediakan pilihan rasa yang variatif? Terus bentuknya ya cuman gitu Tapi anehnya, orang-orang pada suka, banyak yang beli Apa gak bosen ya mereka itu? Karena kalau aku ngeliat toko roti yang lainnya, kan banyak kan ya Pilihan rasa, bentuk, dan juga jenis roti yang macem-macem Tapi kenapa? Roti boy rasa yang dijual, terus bentuknya cuman gitu Tapi anehnya, laris Kenapa ya? Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas di Draw Story di Mengapa roti boy padel rasanya, bentuknya gitu-gitu aja Tapi tetap aja banyak yang beli Alasan yang pertama ya karena memang produknya gak neko-neko Roti yang dijual, rasanya memang terbatas ya Cuman kopi sama vanilla krim, sama steak crispy Tapi produk utamanya, ya ini Tapi karena yang gini aja itu enak, ya orang suka Sebenarnya ketika roti itu memiliki berbagai macam rasa Bentuknya macem-macem, tentu menarik ya Pembeli itu kayak diberi pilihan Dan ketika mereka kurang tertarik dengan satu pilihan rasa Bisa memilih ke rasa yang lainnya Tapi sering juga, dengan pilihan yang terlalu banyak Rasa yang macem-macem, bikin orang jadi bingung Contohnya kopi saset deh Kopi saset adalah contoh yang baik bagaimana produsen mengajari pembelinya untuk tidak setia Ya karena pilihannya terlalu banyak Udah gitu antara satu rasa dengan yang lainnya mirip Ya mirip warnanya, ya mirip rasanya Bahkan kopi dengan beda merek rasanya mirip-mirip Temen-temen pasti sering deh nemuin momen ini Minum kopi saset, suka dengan rasanya Tapi terus bingung Eh kemarin pas beli di warung Yang tak minum itu rasa yang apa ya? Kopi yang apa ya? Karena saking banyaknya pilihan rasa Nah makanya ketika roti boy hadir dengan rasa yang spesifik Cuman itu, tapi enak Orang dengan mudah mengingatnya Oh roti boy, yang rasanya seperti itu Bentuknya seperti itu Bahkan bungkusnya ya seperti itu Sederhana, enak, gampang diingat Gak neko-neko Yang kedua, tempat Salah satu kunci sukses penjualan sebuah produk Ya karena lokasinya, tempatnya Indomat Alfamat termasuk salah satu alasan Mengapa banyak produk di Indonesia yang makin banyak terjual Karena Alfamat Indomat hadir sampai ke desa-desa Mendekat ke lebih banyak konsumennya Jadi tempat memang mempengaruhi penjualan sebuah produk Ya meskipun tempat itu juga agak tricky sih ya Karena ketika produk dijual di tempat yang strategis Sewanya mahal Sementara kalau buka di tempat yang sepi Sewanya murah Tapi jarang ada orang yang lewat Percuma dong Nah roti boy ini menarik ya Sewa di tempat strategis Tapi karena varian produk yang dijual sedikit Space yang dia butuhkan untuk produksi Untuk memajang produk jadinya Ya tidak butuh yang terlalu luas Jadinya ya harga sewa bisa ditekan Lainnya itu kalau teman-teman perhatikan Aroma rasa kopi saat roti boy dipanggang Itu menarik perhatian orang-orang Aku sering ya Ketemu upaya toko-toko saat mencoba menarik perhatian calon pembelinya Ada yang dengan memasang poster gede-gede Atau dengan menggunakan pengeras suara Atau lewat sales yang menawarkan produk yang ia jual Tapi kesannya itu malah kayak maksa Bikin orang gak nyaman Tapi roti boy dengan aromanya yang menyeruak kemana-mana itu Tidak mengganggu Tidak ada kesan memaksa Tapi bisa menarik perhatian orang-orang Orang jadi tahu kalau ada roti boy di dekat mereka Bagi yang sudah tahu Aroma itu kayak mengingatkan Selain itu cara menarik perhatian Dengan aroma roti yang dipanggang itu Tidak berbiaya Alias gratis kan Karena aromanya itu ya keluar sendiri Ketika roti boy dipanggang Sekalian produksi Sekalian promosi Aku malah menduga loh Alasan roti boy memilih rasa kopi Pada rotinya itu Ya biar pas dipanggang Aromanya menyeruak kemana-mana Karena aroma kopi itu kan kuat kan ya Coba bandingkan deh Dengan roti rasa stroberi misalnya Kayaknya aroma stroberi itu kurang kuat kan ya Kalau dipanggang Kayaknya harumnya itu gak bisa menyeruak kemana-mana Atau aroma stroberi itu sebenarnya juga sama kuatnya dengan aroma kopi Ada yang tahu? Bagi yang tahu silahkan komen ya Selain itu aroma kopi cenderung sedikit orang yang tidak suka Bandingkan dengan durian misalnya Itu aromanya kan memang kuat kan ya Banyak yang suka Tapi banyak juga yang gak suka dengan bau durian Karena itu banyak yang melarang adanya durian kan Kayak di pesawat, di bis yang seperti itu kan Karena tidak semua orang itu suka dengan bau durian Tapi kalau kopi banyak yang suka sedikit yang benci Karena itu dengan aromanya yang mampu menyebar kemana-mana Lokasi jual roti boy ya wajib di tempat yang ramai Banyak orang kayak mall, stasiun, bandara Coba kalau roti boy itu dijual di tempat yang sepi Aku kok gak yakin ya Kalau penjualannya itu bisa bagus Ya karena memang tempat itu penting Bahkan Magdy kalau teman-teman perhatikan Dia kalau mau buka di sebuah mall nih misalnya Nyarinya pasti mall yang paling rame Lantai yang paling rame Titik lokasi yang paling rame Tiga kriteria harus rame semua Contohnya kalau di Semarang nih ya Itu ada di mall yang ada di Ciputra Mall yang termasuk paling rame Lantainya lantai satu Lantai yang paling rame Dan lokasinya ada di depan Lokasi dimana orang kalau pas mau masuk Ya lewat situ Yang tentu saja rame Makanya gak heran ya kalau Magdy itu rame Karena selain kualitas dan warian produknya Ia berada di tempat yang rame Roti boy juga begitu Berada di lokasi yang strategis Banyak dilalui orang-orang Biar orang-orang yang lewat itu Yang bawa uang Yang lapar Yang butuh makanan Yang butuh beli oleh-oleh Yang mencium aroma wangi Semarbak rotinya Ya kemudian beli Jadi tempat adalah salah satu kunci sukses Penentu keberhasilan penjualan sebuah produk Dan hal itu dilakukan oleh banyak produsen Banyak toko Dan salah satunya Ya roti boy itu Dari roti boy Sebenarnya kita bisa belajar ya Bahwa ketika calon pengusaha bingung Kepengen jualan Tapi kok produknya itu cuman satu Atau cuman dua Kemudian mundur Gak jadi usaha Gak pede Itu bukan hal yang tepat ya Karena memiliki varian produk yang sedikit Kalau memang itu andalan Bener-bener enak Ya tetap bakalan laku kok Roti boy membuktikan Contoh lainnya Apakah ada? Ya banyak Memang memperbanyak varian Membuat pembeli bisa Gunta ganti rasa ya Tapi menghadirkan rasa yang Itu-itu aja Satu atau cuman dua Sebenarnya juga gak apa-apa Malah keuntungannya Bagi penjual Biaya produksi bisa ditekan Karena produk yang itu-itu aja Berarti bahan yang diperlukan kan Cuman itu-itu aja kan ya Bahkan ini menurut informasi Yang aku cari di internet ya Bahan yang diperlukan Untuk membuat roti boy Itu sebenarnya murah Bikinnya juga gampang Lainnya itu Kalau jual produk yang itu-itu aja Tempat yang dibutuhkan Buat produksi Juga buat display produk Bakalan tidak butuh tempat Yang terlalu luas Pegawai yang dibutuhkan Juga tidak butuh Yang terlalu banyak Ngajarinya juga bisa lebih cepat Intinya lebih efisien Hebatnya Roti yang gini-gini aja itu Bisa dijual Dengan harga yang cukup Menarik lah Gak harus jual yang murah Biar laku Keuntungan lainnya Dengan menghadirkan produk Yang itu-itu aja Orang bakal gampang mengingatnya Kalau kita denger nih Ada yang bilang Eh aku bawa roti boy loh Yang dibayangkan kemudian apa Ya roti yang seperti itu Rasa yang seperti itu Bahkan termasuk bungkusnya Ya yang seperti itu Yang warnanya kuning Termasuk logonya Dan gak hanya itu ya Bahkan termasuk belinya dimana Orang itu bisa membayangkan Oh ini belinya Kalau gak di mal Di stasiun Ya di bandara Tergambar dengan jelas Orang dengan mudah mengingatnya Bahkan ya Kalau ada roti yang mirip Seperti ini Kita nyebutnya apa? Oh Roti yang mirip Roti boy Saking jelasnya Saking spesifik produknya Orang gampang mengingatnya Tidak berarti ya Bahwa produk yang memiliki Banyak varian itu buruk Tidak Tapi memiliki varian produk yang terbatas Itu-itu aja Asal kuat Berkarakter Enak Itu pun adalah hal yang baik Roti boy membuktikannya Baik demikian video yang bisa aku sampaikan Semoga menghibur dan menambah pengetahuan Klik like jika kalian suka Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya Teman-teman Terima kasih Sub indo by broth3rmax